Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah berikut ini adalah hasil kaya siswa tentang kerajinan PKWU ya ini ya mapel PKWU kelas 12 nah ini ada siswa yang membuat tas ya tas sepatu sungguh langat luar biasa sekali dan dibideokannya kemudian juga luar biasa sekali begitu ya untuk tahapannya seperti bagaimana ini dijelaskan semuanya begitu, nah ini prosesnya seperti ini, dijelaskan semuanya lalu kemudian disini nah juga ada peragaannya yang sungguh luar biasa sekali selamat menyaksikan video membuat kerajinan mata pelajaran PKWU kelas 12 selamat mengikuti, terima kasih semuanya walaikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fahsatutama perwakilan dari PKWU pembuatan tas sepatu disini saya mau menjelaskan langkah-langkah tentang pembuatannya yang pertama siapkan hal-hal dan bahan yang kedua bagi kain menjadi 6 bagian yang ketiga potong kain batik yang sudah diukur dan potong banner sesuai dengan ukuran batik yang keempat satukan kain batik dengan banner yang sudah dipotong tujuannya banner adalah agar kain nanti tidak lunak atau tidak meliup-liup lalu setelah itu jahit secara pola kotak-kotak agar banner dan kain itu tidak melembung tidak ada batas itu jadi rapat rapat semua selamat menikmati kelima bila sudah dijahit kotak-kotak semuanya lalu rangkai potongan-potongan tersebut menjadi sebuah tas yang keenam pasanglah reserting di bagian tengah tas setelah semuanya tersusun membentuk sebuah tas kalian bisa menggunakannya untuk menyimpan sepatu anda ketika anda ingin berpergian ya sekian dari kami sekian dari saya loh bro lo wakili kelompokmu sekian dari saya perwakilan ini ya sekian dari saya perwakilan kelompok saya sekian 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 dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati